Deginol rakus memakan jentik nyamuk di saat penyakit demam berdarah dengyu merebak saat ini, ikan cupang menjadi buruan warga. Selain disukai karena tampilannya yang cantik, ikan cupang dimanfaatkan warga untuk membasmi perkembang pihakan nyamuk. Ramainya permintaan ikan yang memiliki nama latin Beta SP ini menjadi berkah tersendiri bagi Aris Setiobudi. Sejak sebulan terakhir, pesanan ikan cupang yang diterima warga Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedung Warut Tulung Agung ini meningkat hingga 60 persen. Jika sebelumnya permintaan rata-rata 2.000 ekor per minggu, kini meningkat menjadi 3.000 ekor per minggu. Pesanan pun tidak hanya datang dari kota-kota di Pulau Jawa, namun datang pula dari berbagai kota di luar Pulau Jawa, di antaranya Kalimantan, Sulawesi, Nusa, Tenggara, dan Bali. Ikan cupang yang biasa dijual ini biasanya telah berumur 1,5 bulan setelah dilakukan pembesaran di kolam koloni. Ada kenaikan permintaan ikan cupang, Pak? Ada, Mas. Ya, sekitar 60 persen lah dari hari biasa. Kenapa orang suka membeli cupang ini, Pak? Karena dia itu paling ragus makan jentik. Dan dia itu di tempat mana pun bisa hidup. Di tempat pokoknya ada airnya. Jika dikasih di bak mandi, pas bunga, botol apapun, kalau ada airnya ya tetap hidup ya. Ikan cupang pada siang hari cenderung aktif di dasar air kolam, dan malam hari aktif di atas permukaan air, jika dipakan jentik nyamuk kualitasnya menjadi sangat baik dibandingkan diberi pakan cacing sutra. Karena akan muncul warna yang lebih tajam, fisiknya lebih bagus dan lebih agresif, serta telur penghasil anakan lebih bagus. Tidak heran, jika pada saat penyakit demam berdarah merebak, ikan cupang bisa menjadi alternatif untuk pemberantasan jentik nyamuk. Karena ikan cupang rakus, di mana satu ekor ikan cupang yang ditaruh di bak mandi rumah akan mampu memangsa seluruh jentik. Ukuran ikan yang kecil juga tidak banyak menghasilkan kotoran maupun menimbulkan bau amis. Agus Bondan, CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!